Drone dan rudal yang ditembakkan oleh militer Rusia pada selesai 7 Mei 2024 malam berhasil dicatuhkan oleh Angkatan Udara Ukraina. Dilaporkan, Rusia menembakkan 76 serangan dan 59 diantaranya berhasil dicatuhkan Ukraina. Hal tersebut diungkapkan Angkatan Udara Ukraina pada Rabu 8 Mei 2024. Serangan ini menargetkan fasilitas energi milik Ukraina. Menurut pihak berwandang setempat, serangan semalam telah melukai sedikitnya tiga orang, yakni di dua wilayah sekitar Ibu Kota Kiv dan satu lainnya di wilayah Girovokrat Tengah. Ada pun dalam pesan tersebut menambahkan bahwa sistem pertahanan udara telah mencegat 39 rudal dan 20 drone. Kini pasukan Ukraina berjuang mempertahankan karis depan selama lebih dari dua tahun perang ini berlangsung. Namun, Moskwa telah mengintensifkan serangan terhadap fasilitas energi Ukraina yang memicu pemadaman listrik dan penjatahan energi di seluruh negeri. Ada pun serangan tersebut menargetkan fasilitas infrastruktur energi di setidaknya enam wilayah. Menurut operator energi swasta terbesar di Ukraina, setidaknya tiga pembangkit listrik tenaga panas rusak parah dalam semalam. Serangan kali ini adalah serangan kelima terhadap fasilitas energi perusahaan dalam satu setengah bulan. Terima kasih telah menonton!